Jampang adalah sebuah nama kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Cakupannya hampir separuh dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa wilayah Jampang dulunya lebih luas daripada itu. Wilayahnya meliputi Selatan Jawa Barat mulai dari Pelabuhan Ratu hingga Selatan Bandung. Hal itu dapat kita lihat dalam peta-peta POC, wilayah Selatan ini disebut sebagai Jampang. Mungkin karena orang Belanda hanya bisa melapalkan huruf N, jadi kata Jampang ini dibaca Jampang. Lantas, bagaimanakah sejarah dan asal usul Jampang ini? Mari simak pembahasannya sampai akhir. Dalam sebuah legenda, konon, wilayah Jampang dulunya adalah wilayah laut yang terangkat menjadi daratan pada masa Pliocene antara 5 sampai 1,8 juta tahun lalu. Kawasan Jampang Kulon berada di bawah permukaan laut dan binatang koral tumbuh subur dengan berbagai jenis binatang laut lainnya. Laut Selatan sampai saat ini merupakan habitat hiutropis yang kaya dan merupakan jalur migrasi berbagai jenis paus. Bahkan di kecamatan Surade pernah ditemukan tulang belakang ikan paus purba yang diperkirakan berumur 15 juta tahun. Selain itu, seorang peneliti bernama Okasumarlin mendapatkan fosil gigi hiu di desa Cikarang. Fosil gigi ini ukurannya sangat besar, tingginya mencapai 9,5 cm dan itu belum termasuk akar giginya bagian atas dengan lebar 7,5 cm. Jika kita amati bentuk fosil gigi ikan yang berbentuk segitiga, fosil gigi hiu di Jampang Kulon sejenis dengan gigi hiu putih besar saat ini. Hanya saja ukurannya berbeda, fosil gigi itu ukurannya mencapai 4 hingga 5 kali lipat lebih besar dari ukuran gigi hiu putih besar saat ini. Selain itu, masyarakat setempat juga pernah dihebohkan dengan penemuan fosil-fosil kerang berukuran besar. Kemudian, sejenis moluska laut purba yang dikenal sebagai melongenagigas yang memiliki panjang cangkang bisa lebih dari 25 cm. Penemuan-penemuan inilah yang memperkuat asumsi bahwa daratan Jampang dulunya merupakan dasar laut yang terangkat ke permukaan. Terdapat beberapa versi tentang sejarah asal-usul nama Jampang ini. Versi pertama mengatakan, nama Jampang berasal dari bahasa Makassar, yaitu Rijampangi yang artinya ditinggalkan oleh pemimpinnya. Koron kisah ini terjadi saat Syekh Yusuf Al-Makassari berjuang di wilayah Jampang hingga kemudian ditangkap oleh Belanda. Namun, ada versi lain yang mengatakan, nama Jampang justru berasal dari rumput Jampang, dimana pada zaman dulu, daerah ini dikenal karena hamparan rumput luas dan hutan belantara alang-alang, sehingga daerah ini dinamai Jampang. Bahkan, karena hal itu, orang Belanda sering membandingkannya dengan daratan rumput di Kampo atau Ilano, Brazil. Tanaman gulma ini sangat disukai oleh binatang ternak seperti kambing. Selain itu, berdasarkan versi sejarah Cianjur, kata Jampang diambil dari nama raja yang bernama Prabu Jampang Manggung, yang merupakan raja sekaligus pengembara yang membawa ajaran Islam ke Jampang yang meliputi Tatar Pasundan. Prabu Jampang Manggung memiliki nama dan julukan yang berbeda-beda di setiap tempat yang ia kunjungi, seperti Seh Dalam Haji Sepuh atau Seh Haji Mulia, Seh Haji Soleh, Seh Aulia Mantili, Raden Boros Ngora, dan Prabu Boros Kaso. Prabu Jampang Manggung adalah putra kedua dari Adipati Singa Calapan Jalu yang bernama Prabu Cakradewa. Ia lalu membawa ajaran Islam ke seluruh Tatar Pasundan yang sebelumnya ia pelajari dari Tanah Suci Mekah. Sejarah mengenai Prabu Jampang Manggung ini berada di petilasan Prabu Jampang Manggung yang berada di sebuah bukit di atas talaga warna desa Nyalindung Kecepatan Nyalindung. Entah versi mana yang benar, namun dari berbagai catatan tersebut, bisa diketahui bahwa wilayah Jampang sejak dulu memang sudah ada, bahkan dalam peta-peta awal POC tentang wilayah Sukabumi, wilayah Jampang masih membentang dari mulai Pelabuhan Ratu sampai Selatan Bandung. Adanya wilayah Jampang yang menjadi entitas sendiri ini sudah diakui sejak masa Mataram karena sudah ada kepalanya yang disebut Umbul atau Kepala Wilayah. Sesudah perjanjian penyerahan wilayah Priangan dan basisir kidul ke POC, pada tahun 1677, para Umbul termasuk dari Jampang dipanggil ke Batapia dan diberikan penjelasan tentang kekuasaan POC berdasarkan perjanjian tersebut. Seiring berjalannya waktu, wilayah Jampang yang awalnya membentang dari Pelabuhan hingga Selatan Bandung kemudian semakin menciut. Menciutnya wilayah Jampang dimulai dari penyerahan wilayah Pelabuhan Ratu dan Jampang pada masa Bupati Cianjur Wiratanudatar III yang konon sebagai hadiah atas panen kopi yang banyak, namun di sisi lain, sebenarnya POC melakukan itu untuk meredam pemberontakan melalui Sang Bupati. Jabatan Umbul Jampang kemudian dihapuskan dan dibentuk distrik yang berada langsung di bawah kekuasaan Cianjur. Ironisnya, Sang Bupati juga dibunuh oleh orang Jampang Cikembar dalam tragedi Apun Guncai. Sedangkan di wilayah timur, secara administratif, Jampang sudah mulai hilang dengan adanya distrik-distrik baru seperti Batu Lajang, Sukapura, Imbanagara, dan Kawasen. Sementara wilayah tengah dan barat masih menyisakan wilayah administratif Jampang Wetan, Jampang Tengah, dan Jampang Kulon meskipun sudah tereduksi oleh Pelabuhan Ratu yang menjadi distrik tersendiri bernama Pelabuhan dengan batas di utara Tenjojaya Cibadak. Pada penghujung abad 19, wilayah Jampang Wetan kemudian menjadi kecamatan lain yang terpecah seperti Pegelaran, Sukanegara, Agrabinta. Sedangkan wilayah Jampang Tengah dan Jampang Kulon menciut dari luasan distrik atau kewedanaan berubah menjadi setingkat kecamatan atau onderdistrik. Meskipun secara administratif, wilayahnya sudah berubah, namun masyarakat Sukabumi Selatan ini masih mengidentifikasikan diri dengan menyebut dirinya sebagai orang Jampang. Sebagian bahkan mulai mengangkat isu pemekaran Sukabumi Selatan untuk mempercepat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itulah sejarah dan beberapa versi asal-usul nama Jampang yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.